selamat pagi pak hari ini udara cerah sekali ya setelah kemarin hujan ya terlepas dari acara kampanye iya baik ibar sekali ini kan ada 3 calon yang nomor 1 bapak udah tau adalah Anies Baswedan dengan Cak Imin nomor 2 ada Prabowo dan Ibran dan nomor 3 itu ada Ganjar yang unik adalah semua calon ini saya tidak lupa ini yang mendahului siapa bahwa mereka siap untuk 1 putaran padahal para pengamat bilang bahwa kalau ada 3 pasangan calon kemungkinan besar itu adalah 2 putaran karena kalau 1 putaran berarti harus ada yang menang 50% plus 1 iya betul itu apa mungkin pak klaim mereka bahwa mereka bisa 1 putaran siapapun itu calonnya saya duga gak lah pak ya gak mungkin sampai 50% plus 1 karena ini ada 3 calon itu pasti ada 2 putaran sekarang ini kan lagi dibahas masalah debat Capres dan Capres penting gak sih pak ada debat antara Cawapres selain Capres gitu oh penting sekali pak ya orang bisa menilaikan karena sekarang ini layar kaca itu kan sudah ada di masyarakat kecil maupun di masyarakat tinggi ya iya gak jadi masyarakat mesti tau tuh debat itu apa yang misi-misi yang disampaikan oleh pada Capres dan Cawapres jangan Capres aja yang bisa berdebat kalau bisa Cawapres juga ikut berdebat saya sangat menyesalkan Gibran itu sudah 3 kali diajak oleh apa namanya kelompok yang besar di Indonesia ini Muhammad Dia untuk tampil dalam acara mereka iya dia gak dateng 3 kali saya sayang sekali itu kan sibuk jadi wali kota itu kan sibuk pak iya sesibuk-sibuknya pemimpin kan ada waktulah satu jam untuk masyarakat itu kan Muhammad Dia itu kan masyarakat juga iya ormas gitu ya pak ya ormas ormas besar iya kan bukannya ormas kece-kece istilah gaul lagi iya maksudnya bukan ormas kecil ya pak ya iya bukan Muhammad Dia ormas besar jadi menurut bapak penting juga ya selain debat Capres ada juga debat Capres iya iya apalagi saya menyesalkan sih saya baca di sosmed menyesalkan bahwa Gibran ditanya ibu-ibu yang mengatakan bahwa sulitnya masih masih mencari pekerjaan saat ini iya kan ah dijawab lah Gibran iya gak apa namanya jadi pengusaha saja bu kan itu gak lucu oh jadi ada seorang ibu bertanya tentang sulitnya menjadi pekerjaan dan jawabannya Gibran jadi pengusaha saja oh gitu tapi kan bagus sarannya Gibran memang bagus-bagus tapi kita menjadi usaha itu pengusaha itu kan usaha ada modal ya nah kemudian begini nih pak baik kalau misalnya ini benar nih bahwa masyarakat itu pemilih itu ketika nyoblos nanti itu membuat itu karena banyak ya memilih salah satu calon gitu pak ya sehingga bisa menang tuh satu putaran 50% plus satu gitu ya pak ya oh tidak juga pak apakah mungkin gitu pak bahwa ada yang bisa gitu kira-kira kalau bisa siapa yang bisa menang seperti itu pak ya kalau menurut pendapat saya Ganjar Pranowo pak yang menang itu kalau memang satu putaran ya kan tidak mungkin itu satu putaran karena kita ini ada 38 provinsi sekarang kalau gitu menurut bapak yang akan menang pada PPLES 2024 siapa pak Ganjar Pranowo pak dan pak Mahmud Pak Ganjar dan pak Mahmud menang itu itu karena prestasi dan jejak rekam oh ya kan yang mana sudah jam terbangnya kalau menurut orang itu jam terbangnya sudah tinggi sekali pengalamannya kalah lah mereka apa calon dua itu ya untuk pengalaman baik itu di ekskutif baik itu di legislatif ya apalagi di apa namanya di bidang hukum terutama pak Mahmud M.D jadi faktor pak Mahmud juga mempengaruhi pak sangat 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 mempengaruhi kepedaan pak Mahmud oh pak Mahmud itu tegas sekali bagaimana tegas sekali jadi pak Mahmud itu jam terbangnya sudah tinggi sekali apa namanya dia sudah memimpin MK ya kan apalagi menku Polhukam sekarang ini kan ya zaman Guslu dia menteri pertahanan banyak sekali jam terbangnya begitu ya ya pernah Pak Ganjar Pranowo juga banyak sekali jam terbangnya terutama di legislatif dia itu yang jam terbangnya tinggi sekali banyak banyak menghadapi yang apa namanya yang kurang-kurang beres lah kedebatan sampai dia di apa namanya digosipkan ini itu ini itu ya kurang jelas tapi dia tetap semangat untuk memperjuangkan bangsa Republik Indonesia baik pak terima kasih pak habis ini bapak mau kemana nih pak jalan-jalan aja pak jadi itulah apa namanya saya tetap apa namanya membanggakan bangsa Indonesia ya kan karena saya bangsa Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih